Halo, Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan melihat lebih dekat bentuk pupa atau kepompong sebelum menjadi nyamuk. Perlu diketahui nyamuk mengalami metamorbose sempurna dalam siklus hidupnya. Pertama telur kemudian berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Setelah 7-10 hari tergantung kondisi air, larva akan berubah menjadi pupa. Pupa atau kepompong inilah yang akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini saya sudah menyiapkan pupa jentik nyamuk pada wadah kecil. Kita lihat dia masih aktif bergerak seperti jentik-jentik setelah kita bawa ke tempat terang. Sebelumnya, kita persiapkan mikroskopnya dulu ya. Kemudian, wadah yang berisi pupa nyamuk tadi, kita taruh di bawah mikroskop. Lalu kita amati seperti apa bentuknya. Kita coba rubah-rubah skala pembesarannya. Wow, nampak seperti ikan lele atau apa ini ya. Mempunyai dua sungut atau antena atau sirip ya di kiri kanan kepalanya. Tubuhnya terlihat berruas-ruas. Kita coba rubah-rubah skala pembesarannya. Bagian depan atau kepalanya berbentuk benjol besar dan seperti ada mata hitam di kiri kanan. Dia bergerak menjentikkan badannya menggunakan ekor yang mirip seperti ekor udang atau lobster. Terlihat juga bulu-bulu lembut di ruas-ruas tubuhnya. Nah, pupa inilah yang nantinya akan berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton!